Selamat datang di Belajaran Bahasa Inggris bersama Bu Furie. Kali ini kita akan belajar materi tentang mengungkapkan maksud dengan menggunakan kata sambung. Terus, bagaimana caranya mengungkapkan maksud dalam bahasa Inggris? Tonton video ini sampai selesai ya! Expressing Intention using Conjunction To, in order to, and so that. What is Intention? Intention is something that you plan or intend to carry out. If you mean something, it's an intention. In English, to express intention, you can use the conjunction to, in order to, and so that. Apa sih Intention itu? Intention dalam bahasa Indonesia memiliki makna niat, maksud, atau tujuan. Jadi, Intention adalah sesuatu yang kamu rencanakan atau niatkan dan kamu ingin lakukan. Jika kamu benar-benar berniat melakukannya, itulah yang dinamakan Intention. Dalam konteks mengungkapkan Intention, to artinya untuk, in order to artinya agar atau supaya, so that artinya agar atau supaya. To dan in order to disebutkan sebelum kata kerja. Example Contoh kalimat 1 I came here to see you. Saya datang ke sini untuk bertemu kamu. To di sini memiliki makna, maksud, atau tujuan saya datang adalah bertemu dengan kamu. Dan to disebutkan sebelum kata kerja, si. Kalimat kedua Ibu meminum jamu secara teratur untuk menjaga kesehatan. To pada kalimat ini juga menunjukkan maksud ibu meminum jamu adalah untuk menjaga kesehatan. Dan kata to disebutkan sebelum kata kerja keep. Kalimat ketiga Jason studies hard in order to pass the exam. Jason belajar keras agar lulus ujian. Makna in order to pada kalimat ini menunjukkan maksud Jason belajar keras adalah agar lulus ujian. Sama seperti to, in order to disebutkan sebelum kata kerja pas. Kalimat keempat Dad goes jogging every morning in order to keep his body fitness. Ayah pergi jogging setiap pagi supaya menjaga kebugaran tubuhnya. Dari kata in order to, kita bisa memahami bahwa maksud ayah jogging setiap pagi adalah untuk menjaga kebugaran. So that So that artinya agar atau supaya. Makna so that sama dengan to dan in order to, yaitu menunjukkan maksud. Bedanya, so that digunakan sebelum kata benda dalam sebuah klausa. Klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek atau kata benda dan predikat atau kata kerja. Example Contoh kalimat ke satu I came here so that I can't see you. Saya datang ke sini agar saya bisa bertemu kamu. Lihat dalam kalimat itu. So that disebutkan sebelum kata benda I pada sebuah klausa. Klausa pada kalimat di atas terdiri dari I can't see you. Kata bendanya adalah I, maka so that disimpan atau disebutkan sebelum kata I. Kalimat kedua Fanny takes part-time job so that she can earn more money. Fanny bekerja paruh waktu agar dia bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Pada kalimat ini, so that disebutkan sebelum subjek atau kata benda pada sebuah klausa yang terdiri dari she can't earn more money. Maka so that disimpan atau disebutkan sebelum kata benda she, karena she can't earn more money adalah sebuah klausa. Kesimpulannya, mengungkapkan maksud dalam bahasa Inggris bisa menggunakan kata sambung to, in order to, dan so that. Ketiganya memiliki makna yang serupa, yaitu untuk, agar, atau supaya. Bedanya adalah penggunaan dalam kalimatnya. To dan in order to digunakan sebelum kata kerja, sedangkan so that digunakan sebelum klausa, atau kata-kata yang terdiri dari kata benda dan kata kerja. Nah, seperti itulah pembahasan tentang expressing attention kali ini. Semoga kalian paham ya. Jangan lupa tinggalkan komentar sebagai tanda sudah menyimak video penjelasan materi kali ini. See you in the next lesson. Bye-bye. Bye-bye.